Kepolisian Republik Indonesia telah menyiapkan antisipasi terkait kemunculan organisasi baru pengganti Front Pembela Islam yang telah dilarang oleh pemerintah. Polri meminta seluruh aparat yang memiliki tanggung jawab dengan keamanan ikut berpartisipasi untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Terkait pembubaran Front Pembela Islam, anggota DPR RI Muhammad Nabil Harun menyebut bahwa langkah yang diambil pemerintah sudah tepat sebab organisasi yang dipimpin Rizik Sihab itu dianggap bertentangan dengan hukum dan mengganggu stabilitas umum. FPI menjadi organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. FPI juga berkali-kali melanggar aturan hukum yang sangat mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain. Tindakan FPI ini juga diperparah dengan premanisme, berjubah agama. Yang kedua, dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan, FPI melanggar protokol kesehatan bahkan terkesan menantang pemerintah beserta aturan hukumnya. Ini terjadi tidak hanya sekali, namun beberapa kali, yang juga diamplifikasi oleh anggota-anggotanya sehingga meresahkan publik. Sementara itu, pasca FPI dibubarkan, kuasa hukum FPI, Aji Sianwat, justru mendeklarasikan organisasi baru pengganti Front Pembela Islam, yakni Front Persatuan Islam. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk menjutkan perjuangan pembela agama, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada sore tadi, Alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam. Sebelumnya, pemerintah menghentikan seluruh kegiatan FPI dalam keputusan bersama Menteri. Dalam surat keputusan bersama enam Menteri, FPI dinyatakan sebagai organisasi yang tidak terdaftar sehingga dianggap telah buat. Tim Liputan AY News melaporkan. Kapolri terdikan maklumat larang penggunaan simbol FPI. Pembunuh telar bang di Bali ditangkap. Keluarga asing di Tanjung Tera Surabaya dilarang turun dari kabar. Selamat sore memirsa demikian, tadi berita pilihan AY News sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stephanie Patricio. Selamat saya, Abraham Silaban. Kita awali hari sore hari ini dengan informasi Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Terbitkan maklumat berisi pelarangan penggunaan simbol-simbol Front Pembela Islam. Organisasi tersebut telah dilarang pemerintah.